...setelah menerapkan ada beberapa latihan, kalau tertarik nanti bisa searching aja di platform lain, atau bisa di... ...ini terdekat dengan usaha ya, misalnya ada yang berguna dengan bahasa negara. Dan terakhir, sebetulnya kami ada satu program, yaitu home visit, atau trip of course. Jadi bisa, bapak ibu, pas ibu teman, Senin sampai jumpa kerja, satu minggu organisasi, pokoknya udah gak mungkin ikutan kancaranya KOMARAPI, nanti boleh, perundangan saya atau istri akan berubah untuk belajar bersama-sama secara privat. Tapi tentu saya tidak akan datang sebagai jasa keing service ya, saya akan main pelunjuk aja bu, yang seperti ini sebaiknya menyemangnya di mana. Jadi saya hanya main pelunjuk ya, tapi gak akan main apa-apa. Nah, itu sedilas program-program yang ikutan KOMARAPI, maka ini teman-teman dari PSIS, kalau ada hal-hal yang bisa kita korporasikan, silahkan. Tidak mesti jauh untuk event, ya, dalam biaya tatap apapun gitu ya, misalkan mau kerjasama untuk bikin konten, ya. Terutama mungkin di teman-teman pebudi, atau mungkin di lingkungan mahasiswa, itu silahkan, itu misalnya kita dapat. Baik, sekilas itu, ibu berapa yang sudah pernah bekerjasama, nah, langsung saya panggil aja ya, biarkan nantuk, ya. Ini suasananya teduh gitu ya, adem, dulu dikasih kue sepiring gede sama panin dia, gak pasti, ya. Nah, langsung, langsung tawadu semua ya. Ibu bapak, ya, siapa yang merasa ibu rumahnya sudah rapi, boleh tawadu. Hanya satu, hanya satu titik. Hanya satu titik. Ya. Saya nyanyi, temut-temutan. Tadi rapi gak tau sekarang, ya. Oke. Kenapa gak rapi, ya. Oke. Karena mayoritas merasa belum rapi, maka pertanyaan saya, kenapa lu lagi belum rapi? Saya juga datang pakiku, saya memang memang jangan penting tadi, ya. Sama sini sudah keelapan, karena apapun yang terlambat, ya. Oke. Karena berangkat pagi mau datang ke acara Ada yang lain? Terlalu banyak barang Terlalu banyak barang Bingung mau di kemana Silahkan yang lain Banyak anak kecil Banyak anak kecil Tuh, nah Salahnya nomak Banyak anak kecil Ada lagi Kenapa rumah ibu murahnya hari ini? Malas kan Malas Padahal sebabnya langkah-langkahnya Nah jangan malas harus harus belajar Eh emangnya gak malas Kebanyakan? 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 Wah si ibu berapa si ibu maya Kecapean Kelelahan Si ibu gak punya waktu Padahal masih jajar layak biasa Saya belum di ibu jawab Baik Baik Oh iya Dan saya yakin masih banyak alasan-alasan Karena kalau disuruh dari alasan pasti hebat banget ya Oke Oke Nah bapak ibu sebetulnya ketika tadi merasa rumahnya belum rapi atau masih berantaka Maka sebetulnya akan permasalahannya ada di ini Ada satu istilah namanya klatar Nah apa sih klatar itu? Nah jadi secara sederhana Klatar ini adalah Kondisi yang berantakan Yang berserahkan Yang kacau Yang tidak nyaman Yang membuat kita merasa tidak nyaman Yang membuat kita mungkin stress Pusing Pengen pergi dari kondisi atau dari ruangan tersebut Misal Kalau di rumah apa yang menjadi kelapter bagi bapak ibu? Baju Baju ini seperti apa? Sistri Dari jemuran Dari jemuran Ini yang belum dilipet Ah nanti aja malam Yang malam nantuk Besok pagi aja Terus pergi ke siangan Nanti malam aja Nanti nanti terus aja ya Tentanglah sebuah gimana ibu ikutnya Oke Pakai yang menumpuk Apa lagi kira-kira Yang menjadi kelapter di rumah bapak ibu? Orang anda pun Bidu buka kering Di sini ya Bawa bau minum Buka segambeng Buka makan Tetap boleh Kalau ada Yang jualan Berbaru Dibulih ya Orang tanya pun Apa lagi? Main nang-nang Kenapa main nang-nang? Pabalata Rumput Padahal yang terjadi Matita Lapa-lapa Berjadi masalah Nah ternyata Kelapter ini Tidak selalu Berbentuk Fisik Ya Bisa jadi Berbentuk fisik Tapi kita lihat Lain mata Misal Keluangan ini Kalau aku jadi matikan Asal jadi matikan Masih nyaman Gari-gari sini Enggak Jadi kalau di sini Yang jelas Belita Kondisi yang panas Yang ongap Yang berisik Mungkin Bapak-Ibu pernah naik angkot Udah jarang Sekarang ene ya Apa-apa Tinggal pesen Si hijau itu Yang dikasih Naik angkot Tengah hari Di perempatan Lampu merah Ada pengamian masuk Musiknya berisik Suaranya gak enak Di angkotnya penuh Pandeng Ibu kehalusan Lupa bawa minum Buka handphone Handphone-nya mati Dalam bed Gepang Masih nyaman Ya Sempurna Itu udah support Clutter Clutter pendengaran Clutter pendengaran Clutter pendengaran Clutter untuk Indra rasa kita Panasan Kemudian Merasa kesal Clutter emosi Clutter digital Ini karena Tadinya mau buka handphone Biar Dihar-dihar Sosialnya Dia gak bisa Jadi banyak bentuknya Yang emosional Clutter Screen Clutter Digital Clutter Hari ini Digital Clutter Itu Di Luminan Bapak Ibu Lihat Berita Di TV Apa yang Disaksikan Dan yang Saya Kujur Berita Kriminal Berita Penculian Kelakatan Sedang Viral Berita Penculian Anak Kemudian Berita Kekerasan Berita Apa Namanya Itu Dimana Jawa Timur Yang Sekolah Hamil Semua Dan lain-lain Itu Sudah Menjadi Digital Clutter Belum Lagi Sosial Media Lihat Pasir Pasir Tidak Menangkan Membuat Kita Terganggu Nah Ini Adalah Bintuk Dari Digital Clutter Nah Yang Paling Penting Bahwa Clutter Clutter Yang Tadi Bapak Ibu Sebutkan Baik Yang Ada Di Rumah Kita Maupun Yang Ada Di Luar Rumah Kita Terima Kita Luar Rumah Itu Tidak Cukup Sekedar Di Identifikasi Sekedar Ditata Saja Tiba Bapak Ibu Punya Masalah Tidak Cukup Sekedar Yuk Masalahnya Apa Saja Dipulis Ya Tapi Gak Diversaikan Itu Didak Menjelaskan Masalah Sama Hanya Dengan Clutter Ini Jadi Clutter Harus Dikurangi Atau Bahkan Dibilangkan Ini Yang Dibu Sebut Dengan Isilah Declutter Atau Decluttering Aktifitas Memurangi Bahkan Membilangkan Clutter Di Sekitar Kita Yang Mana Yang Bisa Dibilangkan Tentu Clutter Yang Berada Dibawakan Dari Kita Kalau Bapak Ibu Jalan Macet Tidak Bisa Terusin Tidak Bisa Kita Tidak Dari Bapak Ibu Melihat Bukan Sampai Di Jalan Di Sepanjang Jalan Tidak Bisa Kita Sulit Kalau Bisa Mungkin Proses Sangat Panjang Perlu Membuat Satu Gerakan Perlu Apokasi Dan Lain 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 Maka Kita Bisa Fokus Ke Clutter Yang Ada Di Tubuh Kita Di Fikiran Kita Dan Yang Ada Di Dalam Rumah Kita Nanti Kalau Di Kelas Gemara Pian Level Kedua Di Gemara Madya Kita Fokus Ke Bagaimana Mengapa Diri Yang Tidak Terkait Dengan Barang Barang Fisik Mengapa Pikiran Mengapa Jiwa Mengapa Emosi Mengapa Perluan Dan Dari Oke Apa Dampaknya Kalau Kelatar Kelatar Ini Yang Di Rumah Entah Di Ke Kerja Ya Atau Mungkin Nah Ini Yang Menarik Bahwa Kelatar Ini Bisa Berbentuk Sebagai Satu Karakter Aposika Misalnya Bapak Ibu Ada Teman Teman Kerjakan Teman Organisasikan Tetanggakan Kalau Dia Ngomongin Nantiti Ngebeli Gitu Hali Rasa Hali Rasa Dilarapkan Nah Maka Sikap Ucapan Yang Keluar Dari Mulut Orang Tersebut Menjadi Klater Bukan Orang Tapi Sifatnya Jadi Kalau Dihilangkan Sifatnya Jangan Orang Bahaya Juga Atau Ini Nanti Salam Ini Jalan Berserahkan Nah Kalau Ini Dibiarkan Maka Akan Berdampak Karena Banyak Hal Semu Pendek Yang 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 Selain Langsung Tawa Apa Semu Pendek Dari Orang Yang Menjadi Sasarannya Bisa Anaknya Lagi Jalan Kemudian Genggol Gelas Gelasnya Tumpah Itu baru Gelasnya Tumpah Dulu Gelasnya Pecak Itu Bagaimana Gelasannya Pulang Semua Langsung Kok Kok Pokoknya Ada Kenapa Dikian Kenapa Kejadian Yang Kecil Tapi Resolnya Luar Biasa Karena Kelakuan 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 Tadi Sudah Menunggu Kedalam Pikiran Kita Setiap Hari Melihat Jemuran Lungkuk Melihat Berdantakan Mainan Anak Terserakan Melihat Sandal Sepatuh Di depan Luar Terserakan Di balik Itu Banyak Gakuman Barang Barang Semua Punyalah Mari Tidak Barang Barang Yang Tunya Tidak Lungkuk 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 Maka Inilah Yang akan Menjadi Kejadian Kelakuan Dalam Kejadian Kemudian Apa lagi Tidak Bisa Mengampau Diri Salah Satunya Biasanya Ditu Berlaku Diri 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 Cerita Dari Teman-teman Saya Terjadi Di Perusahaan Terjadi Antor Itu Biasa Nah Yang lebih Nasional Hari ini Dilingi Penjajari Di Sosial Asia Betul Ya Betul Tapi kadang Kalo Lagi 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 Saktai Lagi Buka Instagram Lagi Buka Postingan Postingan Yang Explore Bukan Postingan Teman-teman Saya Kadang Lagi Berita Itu Yang Yang Melihat Katanya Komentarnya Luar biasa Itu Menandakan Apa yang Ditulis Apa yang Dibucapkan Seorang Menandakan Kondisi Emosional Lagi Lalu Yang Kata di Jiwa Jalangin Anak Jalangin Pasangan Jalangin Isteri Jalangin Suami Jalangin Pembantu Jalangin Wah Ini Gak Gak Menjalin Eksternal Didik Hitam Padahal Sumbernya Ada Didik Hitam Kemudian Nah Ini Mungkin Tadi Ibu Dari Positri Cerita Soal Kemarin Pandemi Dudu Mungkin Sebelum Pandemi Seperti Hari Ini Sudah Kembali Lompak Ya Rumah Berantakan Mungkin Akhirnya Woles Aja Lagi Pagi Berangkat Rumah Ditinggal Pulang Pulang Datang Rumah Itu Akhirnya Sedetak Tidur Lagi Jadi Gargung Berantakan Mungkin Gak Terlalu Berdampak Begitu Pandemi Menghantar Suaminya Istrinya Yang biasa Di luar Rumah 24 jam Tanpa Saat Di rumah Anak-anaknya Yang lima Yang lima Yang delapan Yang tadi Dari Lompak Langsung Plong Rumah Kosok Tiba-tiba Semuanya Harus Pjj Pembelajaran Jarak Jauh Kebayar Seperti Apa Pentingnya Kondisi Rumah Yang bersih Dari Untuk Apa Penting Tadi Menduk Sertif Partik Kitas Bagi Pembuli Rumah Lagi Zoom Dari Rumah Ya Tiba-tiba Anak Memain Ail Kemudian Main Berserata Masih Gak Nyaman Dijendak Dulu Off Hand Dulu Dizit Off Hand Dulu Ya Padahal Mau Bergeras Dulu Ya Mau Pembel Dela Sehingga Ini Tidak Optimal Sering Terdiskat Baru Ketik Dua Menit Sepul Menit Bergamu Baru Setengah Jam Jadi Sudah Ada Distraksi Distraksi Yang Diburkan Dari Semua Yang Tidak Jaman Kemudian Nah Ini Yang Lebih Perlu Keras Padai Kelapa Ini Bisa Perwariskan Kepada Anak Anak Kita Pernah Mendapati Kok Anak Saya Susah Dijak 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 Anak Anak Kau Malas Mandi Anak Kau Harus Main Main Dari Rami Kan Lagi Dibiarkan Berserahkan Perang Tidak Dapat Pending Seperti Itu Kira 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 Kenapa Alkit Ya Kira 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 Tidak Siapa Orang Tua Orang Tidak Tidak Ini Gama Tamanan Sama Tetangga 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 Paling Sehari Berapa Jam Ya Tapi Kita Berdiri Kitab Ya Malam Hali Bisa Berjam Jam Sehingga Kalau Tidak Kita Ajarkan Sejak Tidak Jangan Heran Mungkin Kalau Anak Sudah Tinggal Di Kranken Atau yang sudah kuliah di kosmosan, kok kosmosan anak saya tidak bersih, tidak rapi, tidak perlu bertanya-tanya. Atau memang itulah yang dilihat oleh anak kita, belasan tahun tinggal bersama kita sebagai orang tua. Selanjutnya, ada yang berpikir seperti ini? Tidak mungkin bisa rapi, pergi pagi, pulang malam, setiap jumlah kerja, satu minggu, organisasi, jalan-jalan, dan lain-lain. Kampang bergerisnya malam, tidur, pagi bangun lagi. Sikusnya sama seperti itu. Atau mungkin, wah tidak mungkin bisa rapi, waktu saya masih montra, rumahnya sepi, banyak-banyak, ini tidak mungkin bisa rapi. Wah tidak mungkin bisa rapi, anak saya ada lima, balik tak semua, setahun satu, jadi lima tahun itu beneran lima. Mungkin ada yang seperti itu. Nah, ini menganggap hidup rapi, hidup bersih itu sebagai sebuah ilusi. Gak mungkin, mustahil. Wah, itu cuma ada di akun-akun Home Depot, di luarannya rapi. Ini berkaitan dengan mindset, dengan cara berpikir. Lalu, merasa useless, ada yang merasa, ah mencuma di presisi dari api, entah juga beranakan lagi. Nah, saya langsung naik api yang anaknya lima. Dulu saya pernah serumah dengan orang tua itu berapa ya? Saya 15 bersaudara, saya ke-8. Hari ini saya punya 28 ketonakan dan sepak cucu. Kakak saya paling tua sebelumnya pak cucu. Ayah saya masih ada. Dan saya masih punya adik, bungsu masih SD. Nah, kemudian keluar pilar terakhir. Ini banyak penelitian, terutama di Amerika sana. Menyiburkan, ternyata salah satu penyebab konflik bahkan perceraian di rumah tangga, itu karena faktor tempat tinggal yang tidak nyaman. Misalnya, suaminya pulang kerja dari kantor, dari kantor bawa masalah, habis diomelin sama bosnya. Di jalan, kena macet. Mau sampai rumah, kalau jalan, bawa jas hujan. Terus dari jalan, keciparan motor, keciparan air sama mobil yang lewat gitu ya. Udah gitu, udah mau sampai rumah, tinggalin 100 meter, bensinnya habis. Dorong-dorong sampai rumah. Berharap, ketika sampai rumah seperti apa? Cuma rapi. Utamnya rapi, istrinya dengan hati. Dan dadah, udah kami, anak, udah mami semua. Kemudian makan, udah bersaji, udah disiapin ke anak. Begitu dapet, dibukain sepatu, gitu ya. Disiapin ke anak. Gitu. Apa yang dipikirkan oleh sendiri ketika suaminya pulang? Ya, suaminya pulang, dibatuhi, kalau yang mau tabak gitu ya. Tapi yang terjadi, ya suaminya cemberut, emosi, marah-marah. Dan suaminya istrinya mendelikian seharian terus anak. Kalau suaminya enggak memahami, yang terjadi apa? Emang mama seharian enggak main di rumah, gitu ya. Nah, akhirnya pada luta ya. Peran ini yang menjadi. Ini real ya. Kalau biar mereka penelitian semacam ini sudah sampai dilakukan. Ya. Dan terakhir, ya tentu penyakit fisik. Ya. Rumah yang bersih dan rapi saja, loh. Tentu dia bersih penyakit. Apalagi rumah yang tak terlalu 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 terlalu. Tentu dia rumahnya dipel. Tentu dia biasanya rumahnya rapi besi. Kemana-mana pakai masker ya. Itu mempandu di rumah juga. Kalau naik waktu lama, bisa apa ya. Ya, memang pakai masker. Supaya tidak akan ada buka lain. Nah, itu akibat yang muncul. Itu kalau kriter ini dibiarkan terus-menerus. Mungkin yang lebih parah sampai di tahap biasa aja kok udah memberatakan. Ini yang lebih bahaya. Kalau lagi di ibu merasa, ya sadar. Merasa diberatakan gak nyaman. Masih ada kesadaran. Masih ada kesadaran gitu. Cuma kalau udah merasa baik-baik aja. Nah ini bahkan ya harus dipawah ke psikiater yang lebih parah tadi. Baik, selanjutnya. Kalau merasa hari ini punya banyak kriter di rumah. Sekarang sudah bisa lebih terbayang ya. Kriter itu apa aja. Tidak selalu barang yang bertumbuh berserakan. Sedangkan kriter itu tidak selalu identik dengan yang berantakan. Yang rapi saja. Yang tertata saja itu bisa menjadi kriter. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Ya, gak ada jawabannya di depan ya. Kira-kira kenapa? Tidak. Yang rapi, yang tertata itu bisa jadi kriter. Bisa membawa kita pusing. Tidak menempatkan pada tempatnya. Bahkan ternyata pada tempatnya tapi masih pusing. Kenapa? Tidak menempatkan. Ini ada contoh. Siapa di sini yang paling jauh warnanya? Yang paling apa? Yang paling jauh. Ada yang dari Bandung? Soalnya kemarin pas saya ke Bandung ada yang dari Jakarta. Kali itu ganti ya. Ganti ke sini ya. Bekasi? Bojang-bojang. Bojang atas semua. Tapi saya paling jawabnya ada yang di sini juga soalnya ya. Nah, pernah gak pagi-pagi kondisinya udah terlambat, udah kesiakan mau datang ke satu acara. Kemudian begitu mau ambil pakaian di lemari, pusing. Bingung mau pakai baju yang mana. Pernah ada pakai baju yang seperti itu? Sering! Pernah? Yang paling baik sering. Padahal kemarinnya itu, isinya itu rapi. Tertata. Tapi kok membuat funter? Karena terlalu banyak barang yang menyebabkan terlalu banyak pilihan. Kalau orang yang gak terlalu banyak, gak rapi. Saya kalau misi ada di rumah rapi gak bingung. Pasti saya akan teragamin. Ini seragamnya tim padahal di rumah rapi. Cuma satu. Ya. Atau kalau lagi bosan pakai ini, udah pakai baju kerja pokok dan sejenisnya. Apalagi celana. Misalnya celana tanya cuma punya tempat. Dua celana. Apa nih? Celana-celana satu formal. Satu celana formal. Satu celana formal. Satu celana olahraga. Kalau mau olahraga, pastinya celana olahraga cuma satu kok gitu ya. Gak bikin bingung gak kehabisan waktu kita. Tadi kita merasa sibuk. Betul ya? Coba tanya. Di sini ada gak yang merasa kesibuk? Tuh sibuk semua. Kenapa? Kita merasa punya kesibukan yang luar biasa. Tapi dia selalu menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dari barang. Ya. Udah dipakai. Pakai. Kok gak peci. Gak peci. Gak peci. Gak peci. Gak peci. Gak peci. Ganti lagi. Gak peci. Gak peci. Gak peci. Gak peci. Gak peci. Gak peci. Jendela. Gak peci. Gak peci. Gak peci. Gak peci. Yang sampai tiap bulat pejabat. pejabat bu. Pejabat bu kan sebetulnya di bulan masalah ya? Yang setiap hari itu menemukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maksudnya kita sinyalinkan. Nah, dengan berdoğan total, kita akan bertemu dengan setiap barang di dalam kita. Satu persatu. Kemudian kita identifikasi. Masih bagus atau engga. Masih dibutuhkan oleh kita atau engga. nanti di teknik mobilah kita akan praktekan nah ini sedikit saja nanti boleh dibaca ya kita optimalkan waktu supaya nanti lebih banyak konfusiasi praktek karena kita jadi akan misi jurnal? jadi ya? oke biasanya misi jurnal itu wah wah udah bikin dulu gitu ya nah jadi kita sekarang waktu lebih panjang ini punya penelitian ya kaitan antara rumah bersih rumah beratakan dengan tingkat flash kemudian nanti kalau mau baca jurnal lengkapnya nih judul jurnalnya ya dari BP and Info and Depression jadi ternyata pada penelitian orang yang tinggal rumah yang bersih kadar cortisolnya hormon stressnya itu rendah jadi orang yang tinggal rumah yang beratakan begitu dikubu karena ini sampai melibatkan ya pakar arkeolog semacam ini ya makar hormon dan lain-lain yang menurut diberatakan seperti suatu ini nah kalau di lingkup yang lebih makro yang lebih luas orang yang tinggal di perkotaan besar itu cenderung menuntung ramein terkibang orang yang tinggal di kegesaan betul gak? ya saya sering mendapati begitu saya dulu penelitian di daerah yang ya itu ada dungu itu ya karena memang lingkupan itu mendukung begitu saya saya kena ke Tambor ke Surabaya ke Samarinda ke Medan yang kota-kota besar dan kepalanya situ nah itu lampu merah hijau sepersekiannya di langsung di langsung ini ya minta yang paling depan supaya kita jalan nah ini ternyata berpengaruh satu poin lagi nah ini menarik juga bisa saya sampaikan karena ada dua bapak juga disini secara umum bisa diterima menunjukkan bahwa nah ini gak semua ya mayoritas laki-laki itu cenderung agak cuek dengan kondisi rumah yang beratakan sebaliknya itu berpengaruh walaupun gak sampe melakukan tapi kepikiran itu mendirung beratakan gak nyaman kira-kira gimana nah ini perbedaan persensi ini yang menyebabkan tadi kekejangan dan konflik antar pesanan sehingga tadi yang dimakuin menyimpulkan bahwa tugas rumah rumah tinggal yang menemukan agak rumah tinggal atau fisik rumah ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga kalau hari ini kan terutama duniaisnya cukup unik loh untungnya ya salah-salah tanggung jawab rumah itu ya WBS itu menjadi tanggung jawabnya siapa? ibu, istri padahal tidak kalau kita telusuri pertama tidak ada satu raya pun atau satu halis pun yang secara langsung menyampaikan bahwa tugas seorang istri adalah benar-benar rumah atau sebaliknya justru yang menjadi tanggung jawab atas kerabian rumah itu sebetulnya adalah suami atau ayah dari mana? yang mempunyai wajiban memberikan atas ya pak? suami suami betul ya? nah setelah itu apa gak sekedar memberikan uang saja? tidak ya? tapi memberikan tempat tinggal tempat tinggal yang bagaimana? ya tentu yang namanya apa harus memenuhi kebutuhan nah berarti tempat tinggal yang nyaman yang bersih yang rapi jadi sekedar memberikan beruasa jadi tentu cukup wah pulang-pulang langsung masih takut suami mulai hari ini nah ini sudah bau teknis gitu ya tugas istri kan salah satunya ya yang mau lupa apa? tugas istri? ya tahan di pada suami ya kalau suaminya nyuruh nopel ya dilaksanakan gitu ya kalau suaminya menyuci piring ya dilaksanakan gitu tapi ya kembali lagi kepada kondisi setiap pasangan ada yang suaminya sedi kerja betul ya? mau gak mau ini harus ada pembantu ya gak bisa dipaksanakan juga ya lalu-duanya kerja gak ada yang di mana-mana gak ada yang bosin rumah ya bisa olin juga ada yang suaminya kerja sedihnya di rumah seperti saya ada yang suaminya di rumah istrinya kerja mirip ada satu tetangga di rumah saya ada yang dua-duanya mungkin kerjanya di rumah nah ini dikembalikan soal teknis pembagiannya tidak ada standar jadi jangan kanya misalnya masalah sebaiknya yang kempen siapa? ya kerserah lah gitu ya mau pembantu dia boleh cuma teknis ya yang penting tadi pembagian peran datang menjawabnya harus dipahami bersama ayah ayah tuh saya masalah di rumahnya superempel bagi-bagi saya sayanglah ke depan kerja cuma 6 menit dari rumah jadi dari habis subuh sampai jam 8 pagi saya masih terbang kestir di rumah sedangkan sedangkan selanjutnya kerjanya habis itu beratang yang beratang yang berbeda kondisi selanjutnya kalau merasa kelataan di rumah kita kira-kira apa sih penyebabnya saya sambung ke pertanyaan kira-kira kira-kira apa sih bapak ibu yang bikin menggatakan apa kira-kira banyak barang apalagi udah banyak barang masih belum minta diberikan apa lagi kira-kira yang malas meliversif anak mainan dan lain-lain kita lihat yang pertama betul ini kalau tahunnya 100 itu top survei setelah mungkin 4 tahun yang kami menjalankan pasangan semina dan workshop penyebutan terlalu banyak barang kenapa terlalu banyak barang karena bagi bapak ibu apapun latar belakang bapak ibu malas atau rajin kemudian seberapa luas pun rupanya misalkannya kalau kapasitas rumah lebih kecil dari jumlah barang atau jumlah barang yang lebih banyak melebihi kapasitas rumah kalau marik kerat dan lain-lain pakai metode apapun tidak akan pernah rapi atau rapi tapi hanya senang kemudian yang kedua adalah kebiasaan tadi bentar aja besok pagi aja kemudian misalkan habis dari luar sandal sepatunya terbiasa ditaruh di sandal sepatu habis makan gak langsung ditaruh di wajah fair taruh dulu dipinja di luar tamu lagi ngopin anak belum habis 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 taruh dulu di atas buku atau habis masak kan nanti aja nunggu wajahnya adun masaknya pagi baru dibersih sore ditunda akhirnya apa masalahnya numpuk kalau gak numpuk udah berat jadi barang kita naik sepeda kalau kita pakai yang pertama akan berat atau kejadian naik sepeda kita jangan makin manjak makin tumbukannya yang lebih tinggi maka semakin berat begitu lumayan dan pola su adi ya kenapa anak malas sudah beres kenapa anak sudah menggembalikan malam pada tempatnya ya karena itu tergantung kepada pola su kita saya punya pertanyaan nih kalau tadi beralasan sama anak kira-kira benar gak sih anak itu bernyembah bumbu beratakan benar gak benar gak masa malu malu ya betul gak enggak enggak ya betul anaknya cuma menyebab rumah beratakan mainannya berserakan dan lain-lain tapi pertanyaan pentingnya sebetul bukan betul atau enggak anak beratakan tapi kenapa anak sampai bersikap seperti itu punya kebiasaan kebiasaan karena tadi kembali ke kekola asum dari orang tua mungkin ketika kita mengajak sekali dua kali dan lebih dominan berdurut dia tapi kita lewat di tinggal lihat nah gimana caranya karena kebanyakan mama buddha anak-anak kebiasaan maka caranya adalah kalau kami saya mengalami sejak dia lahir dengan anak pertama pakai metode dua kali dua kali yang pertama adalah keteladanan lulus di sahih dan tempat saya waktu dia umur satu tahun setengah ini pas dia mulai bisa jalan bisa pakai sendal sendiri saya mengajarkan kalau kamu bersenai luar sandalnya taruh pilih sandal lulus menghadir ke depan kini sebelah sini kini sebelah sini diajarkan dicontohkan sama-sama terbiasa maka kalau kami pesola ya harus masuk itu saja balik badan dulu sandalnya disimpan baru masuk ke dalam begitu keluar tinggal pakai jangan balik badan dulu bertahun-tahun konsisten seperti itu pun soal bersin mainan pertama kesalahan pertama adalah memberikan instruksi yang umum anaknya berubah padu disuruh bersin aman coba pertanyaan yang sangat umum anak itu gak bisa mencerna berasal kamar itu yang kayak gimana caranya seperti apa standarnya seperti apa gak tahu makanya gak dilakukan kalau orang beli lelaki jadi udah disuruh dari kami kok gak dilakuin akhirnya anak gak takut makanya yang paling empat adalah kalau anak masih berita berikan perintah atau ajakan yang spesifik nah yuk kita yuk kita kembalikan mobil-mobilan itu ke lemari jelas ya sambil ditantropkan kamu ambil mobil yang merah ayah kalau itu ambil mobil yang gini nah diajak bareng-bareng itu aja dulu gak perlu nyuruh atau ngajak rapi sisi sama baru dua tahun tiga tahun empat tahun levelnya nilaikan ya sekarang kalau anak saya udah gak udah gak wajiban maksudnya udah gak udah itu urusan kamu harus kamu harus tapi kesuali kalau anak udah gak sabuk mungkin dia kelelahan mungkin dia lagi marah atau dia minta bantuan yang terlantuk ya tapi dalam risi normal itu tanggung jawabkan kalau sebera pifat harus mengembalikan nah kemudian menghancurkan kebiasaan pun sama ternyata sangat mudah tadi kayaknya itu adalah konsistensi ya pertama keteladangannya itu adalah konsistensi jangan sampai hari ini diajak besoknya enggak hari ini apa namanya diajak menurut beberes membalikin sedal membalikin kesuatu pada tempatnya besoknya enggak biasanya kalau lagi habis dikasi sebentar valentik wah luarnya soleh-soleh habaku kan kelah itu sedikit 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 berikutnya mulai keluar pagi nah ini menghancurkan gampang waktu anak 15-15 tahun kamu pindah rumah dari yang montrak saya kisah karena yang pertama ini betul-betul kami jadikan subjek pemelitian gemaragi gitu anak anak itu bertahun-tahun dari usia dua tahun selama kelima selama tiga tahun kemana-mana selalu memberikan sandal pada tempat saya memuji begitu kami pulang dari pusola saya tidak langsung memberikan sandal pada tempat poinnya lepas masuk itu hanya melihat sekali langsung di piru hanya melihat sekali hanya sekali kebiasaan baik anak pusat tapi tadi untuk membentuk kebiasaan baik perolongan yang cukup panjang ini malu satu bulan tanpa kudus tanpa menti nah ini kaitannya dengan anak jadi poin pentinya bukan kok anak selanjutnya benda tidak punya tempat berantakan itu adalah ketika benda tidak terletak pada tempatnya ini kecil kalau saya taruh begini itu gayanya enggak apa 51 tapi biasanya ada satu mobil-mobil lainnya kemudian teman-teman itu kita berantakan di situ ya maka jadilah konusian berantakan kalau lima ada prinsip pertama ada prinsip ada tempat untuk segala sesuatu menyiapkan tempat yang untuk beruntung apapun sekecil apapun karena kalau kita siapkan tempatnya maka yang terjadi adalah berantakan yang kedua segala sesuatu harus terletak pada tempatnya PLI dulu apa kalau yang pertama kita menyiapkan tempat yang kedua yang kita atur barang tersebut pada tempat yang sudah kita sediakan karena setingkali tempatnya ada tapi tidak diutakan pada tempatnya tempatnya ada tapi digunakan untuk benda yang bukan pada tempat tersebut saya kembali ke tadi di awal bapak ibu punya rak buku disini rumah punya buku ya punya banyak saya di atas itu lagi padahal beli dari bebek baru tahun-tahun belum dibuka plastiknya ya berdebu mempunyai rumpu punya rak buku ya punya model apapun bebas biasanya di atas rak buku itu ada apa? ada sesuatu ada apa biasanya? ada 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 padahal judulnya adalah rak buku nah ini karena tidak diutakan pada tempatnya bisa jadi kalau tidak ada tempat atau memang karena memang tadi kita tidak meletakkan tempat ini terakhir ini berkaitan yang kebiasaan juga ya suka menunda ntar besok ntar sore ntar malam besok pagi biasanya tiga itu atau nanti dia juga tidur pas anak udah tidur ya nanti ya nanti itu pas tiba-tiba nyandrak udah satu jam yang mau berberes baru pegang kiri oe oe ya ini gak jadi berberes kan nanti aja akhir pekan satu minggu biar ditemenin sama suami eh pas hari sabtu tiba-tiba eh main dia ke mol jalan-jalan gitu ya masa sabtu ke mol ke mol ke limon gitu ya sabtu ke mol ke limon ke capai ya ya hari minggu ya hari minggu ada pendana ya ada lagi ya ini ada lagi oke pertanyaan kedua jadi menurut bapak ibu rapi itu penting gak sih penting kenapa kenapa enak dilihat apa lagi nyaman apa lagi kelihatan indah apa lagi mudah mencari sesuatu mudah mencari barang agak kurang emosi cari kunci motor semangat 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 pulang dari rumah pulang dari luar pulang dari luar pulang dari luar oke jadi penting ternyata ya nah di rumah rapi pentingnya rapi ini dikandang berbagai aspek ya dari aspek spiritual keberian personal personal itu di ke ini ya aspek personality kepribadian karena kadang ada orang yang menanggap wah bahwa biasa yang beratakan ya biar kelihatan bebas biar kelihatan terjejak ini kelihatannya beratakan gitu ya kalau kelihatannya rapi kelihatan terjejak ini alasan yang biasanya muncul ketika saya mensupervisi perataan area kerja di di berbagai pesan atau kantor ya kemudian aspek finansial biasanya orang yang rumahnya rapi ya rata-rata kondisi keuangannya pun rapi sebaliknya orang yang rumahnya beratakan cenderung kondisi keuangannya pun berbegian kalau bisa sementara saudara orang yang berbiasa rapi ketika akan mengeluarkan rupiahnya maka akan berpikir mendalam butuh gak sih emang kita perlu kamu harus beli mikir yang cukup panjang sebelum membesarkan atau membeli tapi orang yang mau nyeberatakan kan dia gak bisa menghargai barang yang dia beli bahkan dia gak hafal dia punya barang apa aja udah beli barang kalau ternyata punya jika barang di luar itu gak beli yang ternyata punya botol minum di luar itu gak beli akhiran dengan finansial dulu lagi ada sama aspek kesehatan dan keamanan ya nah siang ini kita coba pangkat satu aspek saja yaitu di aspek spiritual rehatnya bersama-sama semua ya yang pertama nah di aspek spiritual berbicara berbenah rapi bersih berantakan faktor itu berkaitan dengan keberadaan harta jadi kita perlu fahami dulu mindsetnya seperti apa pangsa harta dalam Islam yang pertama apa sih tujuan kita diberikan harta kira-kira lupa-lupa kita semua berdoa sama Allah gak nyabalian kita diberikan rejeki ya kita diberikan ini dan itu ya tujuan itu apa kira-kira yang pertama mestinya tujuan yang paling utama adalah supaya kita bisa ibadah betul gak kita mau sholat perlu tenang perlu sajadah perlu sholat atau perlu uang sholat perlu rumah ya kita mau bayar zakat perlu harta kita mau puasa perlu harta perlu kan buat beli tajim buat makan sahur dan lain-lain bahkan kita mau pergi haji jelas ya kita perlu harta dan jadi tujuan kita diberikan harta supaya kita bisa menunaikan kewajiban kita sekarang kita tengok kondisi hari ini dengan kerajaan kata benda yang kita menunjukkan hal ini apakah makin membuat kita jadi ibadah seperti ini mau sholat makin tidak usyuk karena bidih-bidih banyak kerajaan hiasan bidihnya foto-fotonya barang-barangnya mending kalau rapi melabatakan lagi sholat mendumau kalau melabatakan barang di lantai yang bisa jadi tergantung aktivitas badan kita tapi yang kedua tujuan apa tujuan harta ini mestinya untuk membuat kita bertahan hidup dan bahagia kita jadi bisa hidup dengan harta kalau 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 mungkin kita bisa makan bisa minum punya tepat tinggal minum dari panas dari kerja perlu harta untuk merobat kalau sakit dan mestinya kita jadi bahagia kebebelikan harta kita sekarang kita tengok dengan kebebelikan harta kita di rumah sekarang hari ini kita akan bayangkan masing-masing apakah membuat kita makin bahagia atau lebih stress ya lihat kalau memakai yang usi lihat mainan anak ujung lihat isi dapur belum lagi gudang makin stress berarti ada yang salah dengan kehadiran harta di rumah kita berikutnya yang biasa kita lakukan dengan harta kita simpan kita belanjakan ya kita simpan di rumah kita belanjakan yang kita sedekankan yang kita berikan barang yang habis pakai nah ketika menyimpan dan rata-rata orang lebih banyak disini menyimpan harta menyimpan konsepensi yang pertama konsepensi fisik ibu beli puluk kira-kira pasti akan gigil kan puluk dikarau dimana ya suaminya hobi pelihara dulu kira-kira sangkar-sangkar gurunya mau dikarau dimana saya pernah berkunjung ke depannya saya duduk di rumah yang lama sore hari eh malam hari ketika berkunjung di ruang tabu di atas itu sangkar itu di semua ya banyak sekali sangat mengganggu aromanya pun luar biasa ya jadi ada problem nyimpannya dimana ngerawatnya seperti apa memperbaikinya kalau rusak bagaimana ada yang merasa aromanya main-main cukupi karena barangnya makin banyak bahkan merasa kejanji oleh kehadiran rata-rata 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 kita pada rata-rata yang menjatuhkan rata-rata yang kedua aspek psikologis tidak sedikit orang yang semakin baik rata ini makin makin peluhi makin sombong ya takabur makin ingin dilihat orang kalau habis jalan-jalan dari luar beri atau habis pergi haji cetak fotonya di bingkai di ruang tabu supaya apa supaya terlihat orang nggak tahu ya kalau di dalam perpataan kalau saya dulu kalau di desa nggak tahu kalau saya sudah jangan menamati kalau saya pergi ke tetangga saya di desa saya dulu saya dari gaduh kalau kalau beli warna elektronik beli Magikom beli Panji Presto beli seterita apapun itu kan pasti ada kartisnya ya di 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 atas lemari dan itu di ruang sudah juga sama niatnya ya itu jalanan lah itu di pembedisi masing-masing ya kemudian biasanya kalau di desa itu saya tidak keren di desa ya mungkin di kota pun sama kalau punya apa pun kaya pin-pin api ini di tahun ruang tapi yang hat itu yang lemari antacemol tetapnya tapi semakin lain harga yang membuat kita makin ingin di kantoran kemudian paranoid apa maksudnya semakin banyak harga kadang kita itu pekih maswas benar kan dulu saya itu punya motor di tahun ke-3 ikat saya baru punya jalan baru punya motor 3 tahun pernah nikah sama istri itu mau ada kajian ada musik pb main hanko jalan kaki dulu ke depan 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 ke kep Christians ke depan ke depan ke depan ke depan di depan tercant因 ke depan Horn Yang kedua, ini berbicara reaksi ayat dan hadis sangat banyak Bapak Ibu. Tadi saya ingin searching, ayat tentang rumah, itu ada puluhan ayat. Soalnya itu sudah disampaikan ya, surat An-Khahal ya, An-Khahal atau An-Khahal ayat 80. Ini saya kutip satu surat, ada tiga ayat, wazah itu ada tiga. Selamatkan bagi orang pembunuh, bagi pecelak. Siapa saja mereka? Orang yang menimbun halta dan menghidung-hidungnya. Yang dinyangkan bahwa halta itu akan mengekalkannya. Menyangkan makin banyak halta, makin bahagia. Ya, ini kita harus lihat. Dalam hal yang cerai, ya, ino waha la yufibul usifin. Orang yang berlebihan. Makan, makan, minum, dan janganlah berlebihan. Nah, berlebihan ini kadang dimakannya kalau sempit. Apa yang terbersih kalau mendengar kata orang yang berlebihan? Yang seperti apa? Yang punya uang banyak, gitu ya. Kemudian memborong barang, beli barang mewah, atau pakai foya-foya. Yang punya, pergi mungkin berlebihan, gitu ya. Head on. Seolah-olah yang berlebihan itu hanya yang seperti itu. Ternyata tidak. Banyak yang terjebak dengan relasi ayat atau haris yang seperti ini. Berlebihan itu adalah ketika kita memiliki barang melebihi kebutuhan kita. Nah, jawab kalian, udah dibagiin dulu? Sudah. Sudah ya, nah, sambil dicoret-coret. Ada bagiannya kosong nggak? Atau kayaknya udah ini ya? Sudah, udah balap balik ya? Sudah nggak apa-apa, cari yang kosong gitu ya. Cari yang kosong nggak apa-apa. Nggak tulis terlalu banyak. Ini supaya nggak bosan ya. Ini belum masuk workshop sih Ini baru masih kenapa Oke Untuk memuji bahwa kita itu Harus hidup sesuai kebutuhan Maka kita lakukan satu simulasi Karena yang hadir 98% ibu-ibu Maka cashnya saya ambil cashnya ibu Pertama kita harus hidup sesuai kebutuhan Jadi pertanyaan saya Kalau sesuai kebutuhan Berapa jumlah Jilbab yang harus Ibu miliki Pertanyaan saya adalah Berapa jumlah jilbab yang harus Memiliki sesuai kebutuhan Jilbab ibu Bukan jilbab tetangga ibu atau anak-anak ibu Cukup jilbab ibu Berapa banyak yang ibu Perlukan, yang ibu berkumpulkan Tuliskan dalam Bentuk angka 57812 Silahkan bebas, tidak perlu nyontek Karena setiap kita punya kebutuhan yang berbeda-beda tidak Waktu sama-sama perempuan Saya yakin beda-beda kebutuhannya Silahkan ditulis Berapa jumlah jilbab yang diperlukan Berapa jumlah jilbab yang diperlukan Berapa jumlah jilbab yang lain Yang ngepas banget kan Komponnya yang dibutuhkan Yang dibutuhkan Yang dibutuhkan Semua jilbab Bapalah apapun namanya Silahkan berhubung Apapun namanya Berhubung Yang dibutuhkan Seperti yang butuhkan Yang diinginkan tidak terhingga Pasar Sebenarnya apa? Angkainnya 15, 30, 20 Antara-mantara Antara dua orang ini Setujuh Oke Bila kaya yang lain Dua belas Ibu yang di belakang Sepuluh Tiga puluh Bila empat puluh Malu Ternyata Gak mau malu diri ya Sebelah sana Kiri saya yang di belakang Yang masih asyik menulis Yang ini dapat Ternyata berapa? Tujuh Oke Tujuh Oke 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 Silahkan Saya tidak mau memenuhi Angkain itu Karena itu yang Ibu butuhkan Waktu saya Saya tidak yakin Angkain itu di mana Perkiraan Kalau kau bilang Empat puluh Malukah Jadi bilangnya Bokong aja Oh iya Tujuh Karena seminggu ada Tujuh Sehari satu Oke Tidak masalah Pertanyaan dua Tadi kan ini Dibatih Berapa yang dibutuhkan Pertanyaan dua Bersama Jilba 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 Ini hari ini Jilba Jilba Ibu Saya Tidak 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 Memang merupakan hati jalan-jalan lalu Belum apa itu warna-warna peace warna Biru langit Biru langit jalan terlalu dalam buruknya Masuk ke dalam Tulis buku, terus akan nyiru ya Boleh pakai koran lebih? Boleh pakai koran lebih Berapa? 30-an 30-an 35-an 35-an Oke Itu berapa? 60-an 60-an 30-an 30 30 Yang bisa dipakai dengan enggak? Ya bisa dipakai 30 Ya Yang di belakang? 30 30 35 Mas ini 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali Bu Eni Bu Eni Kemarin nambah satu dulu Oh kemarin nambah satu lagi Kemarin nambah satu lagi Kemarin nambah satu Masuk ke dalam Kehidupan Masukkan suara ke dalam Masukkan suara terbanyis Kasihan merupakan Ini satu mensah yang aku gak bisa Bapak harga Kalau kita hidupani mahus Masukkan Perempuan yang mati Ya Ya Tenang ya Oke Coba sudah dapat perbandingan Berapa yang dibutuhkan Berapa yang dibuatkan Berapa yang dibuatkan Jauh Jauh ya, dan sedemikian jauh perbandingannya antara yang diundukkan dan yang kita miliki kita masih sibuk, masih pusing, masih ngejar-ngejar barang-barang yang belum kita miliki. Betul ya? Tuh, padahal yang sudah kita miliki sudah sedemikian berunduk. Ini saya perlu tanya berunduk loh, bukan? Belum punya masyarakat itu. Belum nanya mainan-main, belum nanya jumlah game, dan lain-lain. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, jadi kalau kita perlu pasti diberharta, ya perlu. Ini masuk ke pertanyaan yang disimpan, yang memang sesuai kebetulan kita. Cuma cerahkannya, itu tadi. Jangankan barang yang lain, barang yang nempel di kepala kita saja, kerunduk, kita gak hafal. Padahal tiap hari kita pakai. Kok sampai gak hafal? Yang kita pakai di belanja. Yang kita pakai lebih banyak. Ya, survei yang lain kan lebih dasar. Rata-rata dari kepemilikan pakaian, itu tidak sama 10% yang digunakan. 90% yang untuk di dalam rumah. Perlu ya perlu. Tidak simpan sederhana saja sesuai kebutuhan. Kemudian, ini ya prinsipnya. Menyimpan maupun membelanjakan atau mencedekahkan, itu harus dibang. Ya, tidak berlebihan juga tidak terlalu berlebihan. Kemudian, apalagi motivasinya? Nah, berikutnya nih. Siapa disini yang mau ngaku umat Nabi Muhammad? Pasti ngaku semua. Pertanyaannya, Nabi ngaku gak kita umatnya? Ya, makanya supaya kita diakui umat Nabi, ya kita istri untuk selalu mendeladani atau menjalankan apa yang Nabi contohkan. Nabi mencantokannya tidak hanya dalam aspek perkataan perbuatan, juga dalam kesiharaan beliau. Ya, banyaklah dalam sejarah, dalam sejarah Nabi, itu diceritakan bagaimana Nabi itu rumahnya terbuat dari apa, luasnya sebuas apa, tempat hidupnya seperti apa. Ya, beralasan kelompak kurmat yang dalam hari selalu beliau bangun, itu kelihatan bekas kelompaknya rumahnya. Nah, kalau kita dulu dikabung, kalau habis di belakang di tikar ya, itu bekasnya. Sekarang lu udah langsung empuk, udah langsung bekas bekasnya. Ada sih bekas lupa di sini, bekasnya dibantal, gitu ya. Tapi kulesnya, hidurnya. Ini dapurnya Nabi. Lihat bu, Nabi lu gak punya bekas belakang itu. Pelajarannya apa? Nabi itu pemimpin negara, keemimpin agama, panglima perang. Setiap perang dapat 25. Tapi apakah Nabi memilih hidup berkelima terata? Enggak. Padahal Nabi mau, Nabi bisa. Seperti raja-raja pada zaman itu. Kaisar Mawwik, Kaisar Kersia, raja-raja di Jajah Arab. Tapi Nabi memilih hidup seperti ini, sederhana. Rumahnya agak besar. Ya, tapi memenuhi keberuhan syarikat beliau dan keluarga. Nah, jadi, apa yang menjadi motivasi kita untuk hidup rapi? Ya, karena kita ini menggalak dari, tapi kenapa? Sesedera-kena itu sebetulnya. Kenapa kita perlu rapi? Ya, karena kita pengen menjadi alba yang pantas, supaya dikakui sebagai umat. Berikutnya, aspek berikutnya, satu-satunya. Pertama, saya yakin semua dari kita itu paham soal ini. Bahwa setiap apa yang kita miliki, apa yang diamankan kepada kita, akan ada perhidupan hidupnya. Jangan sampai begitu kita sudah diambang pintu surga, tiba-tiba kaki kita tertahan bersuatu. Mungkin oleh zaman kentul yang pernah kita miliki, kemudian berkarat di minyak atau dilaki di tempat penyiasaan misalnya, atau tertahan oleh barat yang lebih banyak orang-orang lain, yang kita pakai dan lain-lain. Ini hadis yang umum. Yang pertama, kita akan ditanya nanti tentang harta. Bagi setelah muslim, harta itu tidak cukup sepeda berasal dari sublim haram. Bahkan tidak cukup. Sumbernya halal diberikan untuk harta yang halal. Ya enggak? Harta yang halal sudah pasti tahu itu? Tahu itu? Misalkan harta halal itu apa? Pakaian. Pakaian itu halal. Tapi belum terjadi tahu itu kalau jumlahnya berlebihan. Kita masuk ke hadis yang kedua. Kalau nggak suka dari hambanya, tiga perkara. Salah satunya adalah Mendo'atullah. Menyiayakan harta. Maksudnya apa? Kita punya banyak harta, tapi bawa mas berlebihan dan lebih banyak Mendo'atnya. Mendo'atnya seperti apa? Misalkan. Ketika kita menempatkan sesuatu atau menempatkan sejauh mata muda tidak sesuai dengan fungsinya. Misalkan. Pakaian itu berfungsi ketika kita pakai. Kalau lagi nggak kita pakai, berarti saya jadi tukar. Kalau saya biasanya akan melihat ke lemari. Kalau ada pakaian yang sudah tiga bulan nggak dipakai, saya keluarkan. Kesimpulannya saya nggak memenuhi itu. Mertinya nggak pernah kita pakai. Oke. Ini saya bercipa. Ini cara berbenar populer ya. Jadi intinya, kalau saya berbenar jenis seperti ini, cuma sekadar merapikan. Tidak ada pengurahan anggaran. Cuma sekadar bersih, rapi, tertatak, tapi tidak ada efektif reklateri. Maka ya. Sia-sia. Kemudian misalkan beberapa yang penting ya. Nah ini, tidak mengubah mindset. BBRS, BBRS, tapi tidak paham. Tujuan kita BBRS seperti apa? Apakah cuma sekadar bersih dan rapi atau seperti apa? Karena tujuannya hanya berhenti di sini. Tujuan kita BBRS berguna supaya rapi. Itu ya. Pernah tadi rapi aja belum tentu kita bebas dari kata. Mindset. Tadi soal kata sudah kita bahas ya. Bahwa ya. Tidak selalu semakin kita banyak kata, semakin kita bahaginya. Bukinya dari kehatannya berlebihan, musim. Tidak ada kehadiran hal tersebut di rumah kita. Kemudian kita mengubah gaya hidup. Mulai dari sini. Wah, udah keren banget. Tato-nya sampai emang mau bebes. Ya. BBRS, udah kolak terima. Udah hapi, udah tertata, udah berlebihan. Kayaknya minggu depannya belanja orang lain lagi. Kereni manci lagi. Ada yang kasih barang buat. Jalan kesan diambil lagi. Jalan-jalan penguangan aja beli mainan lagi. Tapi tuganya hidupnya belum diperbaiki. Dan jika terakhir tidak menunjuk kebiasaan. Habis makan, langsung dicuci. Habis pakai barang, dan dikembalikan lagi. Maka? Kalau seperti ini, maka ya tidak akan mendampak aktivitas di dunia kita. Jadi wajar. Baru setiap jam, berantakan kaki. Baru beberapa saat, kembali balisan. Oke? Mendingan di rumah api. Jadi kaki menyusun melalui ini tentu berdasarkan banyak pendekatan. Semoga, nanti bisa dibaca ya. Mains app, spiritual, happy. Tempunan soal keseluruh. Individu. Mengharusnya keseluruh. Sampai soal keamanan. Dan juga tetap kita laporan-keamanan soal. Soal keamanan soal permah hikuman ya. Jadi cara bersih dan api ituauer. Kemudian ini dalam pilar rumah api, selalu dilakukan oleh pemerintah. memilih barang terutama diaktif di aktivitas memilah barang karena yang tahu barang yang dipakai pakaian adalah pemiliknya jadi walaupun suami sebagai seorang direktur kalau mau dikelakuin barang harus pemiliknya dan saya diwakilkan oleh siapapun betul nggak ibu tahu mana yang pakaian yang suami ibu butuhkan ya mungkin yang ibu tengah tahu tapi kira-kira suami ibu suka kalau tidak kan belum tentu akan perlu dilakukan oleh pemilik barang penguatan yang saya sudah perubahan kebiasaan sudah dan selalu diawati dengan jatuh kering mau merapikan barang apapun dimanapun sesedikit apapun perlu dipastikan dulu barang tersebut mau dipakai atau nggak jangan perkiraan ah masih bagus kok ah masih berguna kok tapi dipakai ke salah kita kemudian menyesuaikan kondisi individu itu artinya apa kan hidup ma rapi tidak menstandarkan hal-hal yang sifatnya teknis atau yang sifatnya selain individu kita tahu masalah yang nomornya rapi itu yang jatuh warna apa yang berwarna apa ya masalah anakmu dan terserah ibu itu terserah masalah minja furniture-nya terbuat dari air atau dari mesi dapur itu terserah terserah ibu dan keluarga ya itu maksudnya selain individu kami tidak berstandarkan itu kemudian ada 4 prinsip rasa yang kita bahas standar keamanan dan kebersihan pasti akan terpenuhi ya jadi bukan sekedar seketika saja misal mau pasang nih kayak mau pasang di asam dinding atau soto pasti kenapa ya kalau tiap orang ada di rumah jangan sampai di rumah cuma sekian setelah di sekerja semua ya atau pasang setelah lagi nge-hits ya kemari yang mental di dinding gitu ya nah itu pastikan safety-nya kemudian terakhir kita mencoba lingkungan nah ini pak penjip rasa kita bahas ya rasa kesingkatan pertama kalau kita mencoba lingkungan nah ini pak penjip rasa kita bahas ya rasa kesingkatan pertama kalau kita ingin mengatabaran pastikan rapi dan teratur supaya kita lihat yang kedua aman dan nyaman tidak cukup sekedar rapi pastikan aman enggak misalnya naruh pas bunga di sini kira-kira rapi ya rapi mungkin tapi gak tahu kalau di rumahnya punya aku siapa tahu ngerangkat ke sini ambil pas bunganya jangan pecah atau anaknya kita tiba-tiba oh mainan aja keras dipungkul ke meja bingkanya pecah maka tidak cukup sekedar rapi dan teratur pastikan harus aman supaya timbul rasa nyaman rumah sederhana kecil tapi karena aman tidak sebab bahaya pasti pengunjungnya akan merasa nyaman ya ibu-ibu nih merasa aman di rumah karena ada suami yang memberikan rasa nyaman sangat ya jadi mutlak rasa aman ini berikutnya sehat dan bersih rapi teratur tapi kalau kotor gitu ya kalau menjadikan sebuah penyakit juga bagus dengan cara yang alami dan berkelanjutan jadi sehat kita bersih rapi kita rapi kita pastikan dengan cara yang ramah terhadap diri kita dan ramah terhadap lingkungan ini kaitannya dengan hidup orang alam misal kita kayak bersih tapi tiap hari ya ini cerita saya ya pakai cairan permanisi pabrikan ya maka saya sejak 2018 saya sudah tidak pernah membeli superpel saya pakai cairan FNZ yang dari permanisi pabrikan kopelnya kuncinya saya sudah 5 tahun sudah pakai bottle up ya kalau belum tahu buat kelarak ya bisa dipakai buat kunci batik kenapa kunci batik itu sudah pakai kelarak kalau pakai detergent pasti akan luntur kenapa luntur karena itu membuktikan kalau detergent itu sangat ke sangat keras ya batik aja sampai luntur maka itu beli kita akhirnya ya ini jadi makanya pakai warna karena aman bersih tapi gak luntur membersihkan tapi gak rusak ya ini konsep rasa ya di rumah rapi nanti dibaca saja bu ini tambahan saja tips terubah aman kalau benar rapi teman-teman benar-benar memudahkan terbaca ya yang pertama oke sudah siap jurnalnya yang pertama adalah nanti ibu tuliskan nanti ibu tuliskan nih poin 1 2 dan 3 ibu tulis di jurnal nanti ya biasanya jurnalnya yang diberikan bisa siloksop atau kelas-kelas atau kelas pembay tuliskan apa yang menjadi impian coba kalau misalnya ada jalan berapa impian kalau pertama ya nah impian ini apa? ya apa enggak ya ibu ya impian itu bukan sekedar saya ingin rumah yang bersih dan rapi bersih dan rapi itu bukan impian tapi kesalahan dengan rumah yang bersih dan rapi saya bisa menggapai impian saya maupun keluarga impian ini bukan impian pribadi maupun impian keluarga misalnya saya ingin sekeluarga menjadi keluarga orang fakal Quran itu impian ya saya ingin misalkan karena saya penulis jadi saya misal saya ingin setiap bulan menghasilkan buku itu impian ya atau saya ingin menjadikan rumah ini tempat paling nyaman kita enggak perlu hili ke luar rumah karena rumah sedang jurnal pakai ini memang buat ini ya silahkan tulisan impian ibu yang kedua kondisi rumah sehati misalnya misalkan rumahnya di bagian belakang di daftar ada yang bocor ada barang berserakan di misalkan di apa di kamar silahkan tulisan semua kondisi rumah yang perlu diperbaiki yang ketiga apa alasan tujuan untuk kasih benar? untuk apa sih kita benar-benar? ya boleh tapi boleh alasan seberi tua alasan keserangan silahkan tuliskan misal saya ingin merampirkan bersih karena saya dihubung masing-masing orang tua yang sakit-sakitan jadi saya ingin orang tua saya cepat seluruh kalau rumah saya masih dapati misal seperti itu kemudian tentukan orang benar-benarnya mulai dari mana? ya boleh sampai dicilisi tapi kan saya akan belaskan lagi ya misalnya ditulis materinya susul jadwal benar-benarnya ada di tabel ya jadwal benar-benar mau kapan saja kemudian awali dengan mengurangi ya ini nanti setelah ibu susul ibu isi semuanya ibu dapat jadwal tiba di jadwal dan disuruh ditentukan lakukan dengan mengawali dengan cara memilah bahkan yang dimiliki ya maksudnya dibilang yang mau dituliskan silahkan dituliskan dulu kemudian mulai penata dan terakhir dijaga dengan cara membangun kebiasaan positif dan mengurangi kebiasaan negatif dan jangan sampai udah rapi jajang lagi, jajang lagi ya oke saya minta dulu ya ini silahkan disini jurnalnya urutan benar-benar pasti tanya mas saya bingung ini mau benar mulai dari mana? saya ingat akan di semua sudut ruangan misalnya sebetulnya sih kami membebaskan dulu tidak ada standar khusus dari rumah rapi mau mulai dari depan dulu, belakang dulu, kamar dulu, dapur dulu, dia langsung terserah ya karena ibu yang paling tau mana yang unikronitas untuk segera dilakukan ya misal oh saya memang sebagai seorang pedagang kuliner jadi yang prioritas sebenarnya dapur ya supaya aktivitas pekerjaan saya tidak terhambat boleh seperti ini ya nah biar gak nanya lagi kami bekerja sama lagi memberikan luar ya kami bagi dari 3 klaster lho 1,2,3, 3,4 ini 1 dapur pakaian buku ini kami susun berdasarkan yang paling banyak jumlah barangnya dan biasanya orang mulai dari paster satu dulu rata-rata orang kalau dekratri atau beberes pasti kalau gak dari dapur dulu kalau gak dari dalam kamar dulu pakaian rata-rata gitu ya tapi kalau juga ya apa-apa ya ini silahkan dituliskan urutannya ini saya panggungan kemudian susun jadwalnya apa kejuannya menuliskan jadwal bergena kan saya pilih 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 yang dijadwakan adalah jadwal bergena total kapan ibu mau pilih pakaian mau pilih 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 kalau gue terlalu banyak dan waktunya emang gak terlalu panjang gue boleh bagi-bagi lagi BPRS jilbab punya saya berikutnya BPRS pakaian sang gamis berikutnya misalnya penat pernik ya sepaku sandal terlalu banyak dibagi-bagi belum nanti punya anak punya suami pokoknya jadwal bergenanya tidak harus ini selesai boleh sebulan boleh dua bulan tergantung jumlahan adotan keluarga dan seberapa banyak barang yang diberi saran saya sih gak lebih dari enam bulan kalau bisa tiga bulan harus satu bulan bagus nah supaya tidak menentu waktu luar karena waktu luar itu tidak pernah ada tapi kita harus meluangkan waktu ini suatu jadwal ya ini preksi belanja saran saya untuk aktivitas berbenah atau memilah barang yang dikerjakan bersama-sama misalkan di hari libur dengan suami dan anak-anak ambil waktu pagi siang ya pagi siang itu misalkan antara jam 8 dan jam 11 karena waktunya cukup panjang dan tidak terkorong dan tidak terkorong seolah kasar dan masih seger kalau siang sore sudah ngantuk sudah capek terkorong seolah kasar lalu pagi dan berlaku berbenah atau memilah barang pastikan kondisi ibu sekuranya dalam kondisi terbaik sudah mandi semua sudah serangan semua jangan sampai berusaha jam laper istrinya ibu masak dulu masak satu jam sekarang yang terlalu pergi main soalnya yang terlalu masuk lima puluh besar ya pastikan sudah beruntung dengan aktivitas apa ya aktivitas lain yang tersebut di jadwal serius kemudian nah mulai mengurangi ya pilih atau simpan yang masih digunakan seberapa lainnya sampai kita merasa cukup atau pas misalnya tidak menggunakan pas pas kalau di cari angka kita ketemu kenapa tapi kita tidak membiasa dengan itu betul ya kenapa kita bingung kalau kita tidak tahu berapa yang kita butuhkan karena boleh jadi kita selama ini tidak hidup berdasarkan kebutuhan mayoritas berdasarkan keinginan ih ada juga muncul ini ih ini 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 akhirnya rumput dan kita tidak faham itu benar kita punya jalan yang punya baju iya iya dan itu ada bagaimana harus mencini ya kamu tidak mencini kenapa ya oke oke kita lanjutkan cara pemilah ini cara pemilah mau kita perhatikan atau ada sesuatu yang bisa kita perhatikan cara pemilah oke boleh ya pakaian boleh atau patah-patah kita lada boleh nah cara pemilah sambil disiapkan saya mampaikan jadinya pertama tadi waktu pagi siang ya jam 8 lah asumsi bapak itu kok bapaknya udah hilang ya udah gak akan biasanya misalnya asumsi kenapa jam 8 ya sudah mandi sudah sarapan sudah berberes harian mungkin sudah orang rakyat dan lain-lain jam 8 pagi nah boleh jangan letak di bawah jadinya kalau ada 6 lebih bagus kalau gak kaya seadanya kalau yang di belakang ketiapan boleh boleh diisi loh ya kursi depan ini ibu biar enak nah pertama ibu siapkan tempat yang luas ya oke oke ini 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 kelihatan yang di belakang maju semua ini yang depan ya boleh yang di belakang maju tapi pendiri juga boleh dewaslah kalau seluruh ya ini 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 perlu enam wadah enam kotak nah jadi tergantung barangnya ya kalau barangnya gede-gede boleh lakukan yang lainnya disiapkan enam wadah biasanya dilakukan di tempat yang luas ya kalau pakaiannya seperti itu dibawah kemudian caranya ibu keluarkan semua barang yang mau dibilang misalnya pakaian keluarkan semuanya tanpa tersisa satu kulit kecuali yang masih direndeng dan masih dijemur sebasan biasanya saya kalau bilang pakaian saya cari waktu dimana saya tidak punya jemuran supaya betul-betul semuanya dalam kondisi ada di rumahnya keluarkan semuanya kemudian kalau memang bergerisnya bareng-bareng pakaian itu ditumpuk berdasarkan pemiliknya ini punya ibu punya suami punya anak pertama 2, 3, 4, 5 dan sebagainya kenapa karena yang akan memilah adalah pemiliknya kecuali mungkin kalau yang punya pakaian memang masih bayi masih anak kecil dibantu sama kenapa mengenai kota nah kita lihat pertama yang pertama yang kotak pertama adalah kotak pakaian atau barang yang masih kita pakai masih kita gunakan masih kita butuhkan kita perlukan kotak pertama kotak untuk barang yang akan kita simpan jangan bisa mulai nilai ya kita cek bukan sekedar wah kaya nya bagus enggak dicek bahkan kalau pakaian yang udah jarang dipakai dan ragu-ragu ibu coba dulu gak apa-apa jangan-jangan kalau dipakai dibangun dan kuat karena bikinnya mungkin ibu punya celana pandan mungkin dipakai mungkin itu pentingnya kita memilah satu persatu ya dan ternyata begitu ibu mengeluarkan semua pakaian itu ada dampak psikologi yang luar biasa wow ternyata serbuknya banyak pakaian saya beli ya nah oh masih bagus masih muat tadi di mata pakaian yang bisa dipakai yang masih masih muat enggak longgar enggak sempit sempit itu kalau jimbab jangan longgar ya gitu tapi kalau yang lain mungkin makin sempit oke aku dulu beli gamis pas berat badan masih 50 sekarang sudah 75 oke masih dipakai betul-betul masih berguna dan khusus pakaian ada satu di kata tambahan selain masih bisa digunakan kita pun yang digunakan masih suka begini pakaian kalau masih bisa digunakan mas semua kalau kita juga suka apa yang terjadi enggak nyaman ya bikin-bikin enggak sih bikin-bikin enggak nyaman jadi khusus pakaian harus masih kita sukai untuk barang yang lain enggak berlaku ibu punya cobek 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 ih pulakannya udah gompang dikit aku udah nggak suka beli baru itu nggak berlaku pokoknya pakai sampai nggak bisa dipakai lagi ya masih suka dan bagus masih bisa dipakai ambil lagi misal ya ambil lagi misalkan masih bagus kemudian masih berguna masih nggak usah masih layak tapi saya nggak mau pakai karena udah kebanyakan ya atau saya udah nggak suka maka boleh masuk ke kotak nomor 2 dijual atau pak nggak mau dikutak pakai dijual segala ya udah sedekahin sedekahin donasikan ya maka boleh masuk ke kotak boleh pakai nomor 2 atau nomor 3 ya silahkan ambil lagi misal nah misal ambil lagi cek lagi cek lagi oh ternyata pakaiannya udah dolel nah itu dolel udah jorek udah muda udah sobek wajah udah nggak layar lah kalau dikasih orang nah ini bisa masuk ke kotak nomor 4 di alih fungsika ya gitu ya ah boleh jadi law boleh jadi kesep ya ah tapi saya emang nggak 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 bisa bikin kesep dari dari kain bekas gampang caranya ya nih cara bikin kesep ala gemaraki ambil pakaian bekas jatuhkan ke lantai dan luas kesep nah udah iya 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 jadi kalau bisa disimpul nggak perlulah yang dibat-libat ya oke kali fungsikan di kotak nomor 4 pasalnya 5 oh ternyata pakaiannya sudah dolek banget udah hancur ya udah bisa dikirim ke bawah sampah di daun ulang dan lain-lain ya seperti itu nah ini ada kotak tempat 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 ini mau dibuka atau mau call frame ini adalah kotak untuk barang apapun pakaian hukum pernik-pernik semua jenis barang yang memiliki nilai kemah nah nah misal Ya ibu ambil baju Udah sempit Udah gak kuat Tapi ini dulu pemberian Pas pertama kali datang ke rumah Penuh tenangan Yang seperti ini Jangan langsung Dipaksakan diputuskan hari itu Karena biasanya perlu waktu Untuk memutuskan ini Mau disipun atau Mau direhatkan Jadi masuk Masuk kotak 6 Sama bu ketika memilah Pertengkapan dapur Mainan kanak Buku Pernak-pernik Setidaknya siapkan Ada pertanyaan di memilah Jelas ya Lakukan sampai habis Biasanya Kalau pertama kali memilah Pasti yang paling banyak Masuk ke kotak nomor Satu Ya Ih butuh Ih butuh Gak apa-apa Sayang Gak boleh sayang Nah Nanti Kalau ternyata Masuk terlalu banyaknya Kesini Coba sekali lagi Pila Misalkan Ada dua kemedia yang sama Coba dia Harapkan satu Simpan satu baca Tapi kalau misalkan Sudah dua kali bilang Masuk terlalu banyak Ya gak apa-apa Karena di awal Minah itu memang Tidak langsung Kita menemukan Jumlah yang tepat Untuk barang Seberapa banyak yang Kita simpan Kalau sudah Sudah semuanya masuk Kota Yang perlu dilakukan Adalah Bukan menata Barang di kotak nomor Sebu Tapi ibu Pastikan nih Yang mau dijual Yang mau di donasikan Yang mau di jadikan Keset Setidaknya Kalaupun gak langsung Dijual Ibu masukkan dulu Ke dalam Karbus Ibu ikan Atau masuk lagi Teresek Ibu ikan Ibu sisihkan Tulis boleh Biar gak lupa Apa tujuannya Ini penting Ini Ini sering terjadi Di beberapa Pengalaman Teman-teman Yang sedang Berbeda Atau Memilah larang Lagi asik Melipat Dibak Eh ngeliat Dibak di kotak Nomor dua Kayaknya masih Bagus Aku kan Kamu gak punya Coba barang coklat Ambil Balik lagi Semangat sini Itu namanya Efek Efek Psikologis Barang-barang itu Akan Memanggil-manggil Kita Kalau masih Kelihatan Semua kita Iya Nah Jadi makanya Ini Di packing dulu Dah diambangin dulu Tapi kalau bisa Bila sampai seminggu Harus segera Disalurkan Kalau dijual Gak laku Pokoknya Gimana caranya Luar Enak petak Dan tidak ada Petak nomor tujuh Tidak ada petak Untuk barang Yang dibuat Tapi saya Buat barang Kami di Jema Rapi Tidak pernah ada Terminologi Untuk buat barang Maka saya pribadi Sampah pun Saya tidak dibuat Lima tahun Saya tidak dibuat Sampah Jadi semuanya Bisa dimanakan Ya Oke Jelas Teknik mobilah Sudah kebayang Ya Silahkan dipraktekkan Ya Oke Apa setujuan Memilah Memastikan Tidak ada barang Yang sia-sia Memastikan Tidak ada barang Yang membahayakan Jangan sampai Nanti rumah ini Jadi sangat Penyakit Dan lain-lain Ya Kemudian Kita cek Kalau kita lihat Barang itu Bermanfaat Enggak Nambah bahagia Enggak Bikin happy Enggak Tersebaliknya Hanya menambah Kumpukan Menangkat Selatan di rumah Kita Oke Ini ya Prinsipnya Jadi Tidak ada Dibuang barang Kemudian Kita bisa Menghindari Langkah Kencegahan Supaya Barang kita Tidak sama Banyak Coba kita Hindari Atau kita Kurangi Kau pun Dulu Masa Mesti Kalau Bukan orang Tua Kembiasaan Kalau Barang Harus Dibuang Banyak Sekarang Saya Udah Gak Lihat Kapan Terakhir Kali Saya Barang Beli Baju Kayak Semenjak Saya Nikah Saya Tidak pernah Beli Baju Pas Mau Barang Beli Baju Yang Mas Butuh Terakhir Lihat Salah Barang 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 Kalau orang kan happy ya beli barang, kalau saya paling berat, ya, sepatu saya ini, ini aslinya alasnya itu warna coklat, kenapa selalu jadi warna ikan? Karena dua-duanya alasnya udah gak bisa dipakai lagi, udah belah, udah bisa lantai kaya, ini udah, saya tanya udah, kalau sopan ini kalau ganti alasnya bisa, tapi sama sesenang banget, tapi ganti alasnya. Ya, walaupun kalau di manu-manu, saya mau beli barang, gak jauh beda. Jadi prinsip saya, membeli barang bekas itu bukan salah lebih kurang, tapi kita menghindari menggunakan sumber daya yang baru. Ya, oke kembali disini. Yang kedua, barang yang terlanjur ada dan memang masih kita butuhkan, silahkan dipakai berkali-kali di optimalan, sampai bersiun. Sehingga konsep yang harus kita pegang adalah minimalis dalam kepemilikan barang, tapi maksimalis dalam penggunaan barang. Jangan sebaliknya, seperti pada umumnya orang hari ini, maksimalis dalam kepemilikan barang, tapi minimalis dalam penggunaan. Beli handphone, baru 6 bulan jadi yang baru. Ya, beli baju, beli gabis, baru berapa bulan, udah bosan, karena ada yang baru, beli yang baru. Oh iya kan saya, prinsipnya kan kalau beli yang baru, yang lama ada yang keluar kok gitu. Tidak cukup sampai seperti itu. Kalau yang lama masih kita pakai, kita harus beli yang baru. Oke, sampai disini sudah? Mulai menata, tapi sebelum mulai menata sayangin teman-teman, ibu-ibu semua, kalau bapak sudah hilang ya. Kita isi jurnalnya, yuk kembali lagi masing-masing. Saya akan bantu bagaimana cara mengisi jurnalnya. Idealnya, jurnal ini diisi bersama-sama. Minimal dengan pasangan, ya. Tapi kalau memang pasangannya belum tergerap, diajak, misal misal agak-agak manyun, jangan dipaksakan. Diisi versi ibu dulu, ya. Oke. Silahkan diisi ya. Silahkan diisi. Impian itu bukan berarti saya ingin punya rumah yang rapi. Ingat, rapi dan bersih itu sarana, bukan tujuan. Oh. Jadi, bentuk pernyataannya, biar tidak bingung ya. Dengan rumah yang rapi dan bersih, harapannya saya bisa mencapai apa? Jadi, rumah tempat tinggal sebagai sebuah sarana untuk mencapai impian masing-masing. Tapi boleh misalkan, saya ingin punya rumah, misalkan ya, saya ingin punya rumah dua lantai, ada kebunnya, ada halamannya, kemudian ada kandang ayam, misal. Itu boleh dijadikan sebagai impian. Jadi, jelas, ibu itu akan menuju ke rumah yang seperti itu, secara bertahan. Ya, tapi yang paling penting tadi, impian-impian yang lebih jangka panjang, ya. Ingin menjadi penghafal Quran, ingin orang tua saya sembuh, misalnya, sembuh lebih cepat, karena sedang sakit. Itu akan diisi. Ya, satu dulu bolehlah, ya. Dapat semua jumlahnya? Dapat ya. Oke. Itu yang impian. Kemudian di halaman berikutnya, nah ini kondisi rumah sekarang, ya. Ini misalnya, contoh, punya siapa, jangan lupa, ya. Ini misalnya, rumah yang rapi, tapi masih banyak kelupukan garam yang sudah lama tidak tahan. Nah, boleh lebih spesifik, tumpukan barangnya ada di mana? Di lemari, di balik pintu, di atas lemari. Kan ibu biasanya punya lemari, ya. Kan menjemput barang itu harusnya di dalam lemari, betul nggak? Tapi di atas lemari, ada barang lagi. Kadang dibuntal, kadang di kardus, kadang cuma diselipin doang. Ibu punya meja, kudunya, meja itu barangnya di mana? Di atasnya, tapi kadang di kolong meja, ada barang lagi. Silahkan boleh, saya punya tumpukan barang di sini, di sini, di sini, di sini. Misal. Termasuk kondisi rumah, ya. Misal di dapur, kuas tampilnya manfaat dulu, tulis. Apapun yang selama ini membuat ibu dan keluarga tidak nyaman, terganggu, dituliskan. Oke. Itu ya. Kemudian tujuan berbena. Ya. Ini sekarang ya, tujuan berbena. Buat juga impian. Selalu mempunyai pikiran dan energi positif. Ini contoh. Kalau mau ditulis juga boleh. Ya. Kemudian mempunyai mindset yang mindful terhadap lingkungan dan kerapian. Kalau tujuan itu berarti apa ya? Ya. Goalsnya apa, gitu ya. Tapi nanti ada satu lagi. Motivasi. Motivasi itu apa yang menjadi dorongan bagi kita untuk melakukan aktivitas berbenang. Ya. Background. Latar belakang. Atau penyemangan apa, gitu ya. Ya. Boleh tadi ya. Karena ingin menjalan. Karena ini menjadi syariat agama. Karena ingin meneladani Rasulullah. Karena misalkan. Apa ya. Ya silahkan. Semua orang pasti punya motivasi, gitu ya. Apa yang menggerakkan kita. Apa yang menjadi penyemangat kita untuk melakukan satu aktivitas. Misalkan. Kenapa saya rajin abu? Karena saya ingin pergi haji. Misalkan. Jadi itu boleh. Motivasi dengan tujuan ini kadang mirip ya. Tujuan itu. Oke. Ini boleh nih. Motivasinya. Ya karena saya ingin makin disayang suami. Misalkan ya. Karena saya ingin. Karena saya punya orang tua. Karena saya ingin menjadi peladan dan lain-lain. Boleh. Kalau sudah. Nanti ini boleh dilengkapi di rumah ya. Berikutnya urutan berbenar. Silahkan. Ibu tuliskan urutan itu. Misalkan. Satu. Pakaian. Dua. Dapur. Tiga. Mainan anak. Ya. Ini nanti boleh dibagi dua ya. Misalkan. Kamar. Pakaian. Mau dibagi dua sesi. Boleh ya. Urutan ini bisa berdasarkan kategori balang. Atau bisa berdasarkan ruangan. Contoh kalau ruangan misalkan kamar mandi. Dapur. Itu ruangan. Dapur biasanya sepengalaman kami. Itu ketika beberes dibagi lagi menjadi tiga kategori. Peralatan masak. Ya. Peralatan makan. Dan. Bahan. Ya. Nah. Bahan masakan. Biasanya perlu disuliskan. Nah. Atau boleh berdasarkan masih ya. Kamar mahi. Rumah ketahu. Atau mungkin halaman. Budak. Kalau berdasarkan barang. Misalkan. Pernak-pernik. Mainan anak. Buku. Dokumen. Kemudian. Target penyelesaian. Kenapa menuliskan tanpa. target penyelesaian sebelum nanti menuliskan jadwal ya supaya kita tahu ya dengan target sekian hari ini bisa di floating menjadi berapa berapa kali kita berbenah saya tidak menyarankan bapak ibu berbenah dari pagi sampai malam karena kan kebiasa ibu bukan cuma berbenah ya saran saya maksimal paling lama tiga jam paling lama ya misalkan di hari ibu jam 8 sampai jam 11 mas berbenah malam hari boleh-boleh saja tapi malam hari juga tidak disarankan terlalu lama dan tidak sampai bergadang misalkan malam-malam nih dan memang enggak perlu ada partner ya misalkan saya mau berbenah apa kosmetik gitu ya yang memang punya pribadi gitu ya silahkan malam hari setengah jam satu jam sebelum tidur biasanya kadang malam ini dipakai untuk berbenah tadi barang kenangan sudah tahu ya caranya ini saya lanjutkan ini jadwal berbenah mau mulai nanti malam juga boleh supaya minimal mulai ya mulai jalan dulu aja walaupun cuma sedikit Hai karena dan saya tidak menjalankan ibu mulai minggu depan Saya perlu tidak kamu bisa saya tahu ibu sebuah kan orang-orang sibuk semua siap, silahkan ini boleh nih ibu tulis perlengkapan apa yang diperlukan misalkan mungkin box buat memilah karbus dan lain itu silahkan dipersiapkan kemudian disini juga ada kira-kira seleksi kira-kira barang apa sih yang memang mungkin bersifat ya jelas barang yang masih dipakai, barang yang dibutuhkan barang yang masih berguna barang yang masih berfungsi sebagaimana mestinya atau barang yang memiliki energi positif karena ada loh barang yang dia memang bukan benda pakai misalkan hiasan gitu ya hiasan dinding, ya kan bukan benda pakai, benda pajang tapi selama si hiasan ini memberikan apa ya, semangat untuk kita itu silahkan tapi ibu jangan simpan hiasan dinding kalau liatnya ini biasa aja yang ada di, menjadi saran rebu, betul gak? saya dengan istri tipikal orang yang gak senang hiasan dinding apapun jadi kalau ibu ke rumah, ke rumah saya terutama di ruang depan, di ruang keluarga atau ruang tamu lah istilahnya itu cuma ada tiga barang sofa bed satu, kenapa sofa bed? karena kalau ada saudara datang itu bisa dipakai buat tidur kalau malam kemudian korden atau korden, satu lagi pas angin yang keempat, stop kontak gak ada barang lagi ya? belum emang anaknya udah gede kenapa? kalau anaknya udah gede emang di ruang tamu mau nambah apa? foto, 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 foto fotoi sudah fotoi sudah oke, pertanyaan saya boleh dalam rebaran? boleh selama itu menjadi kebutuhan dan tidak ada penggantinya misal misal saya sudah sering ditawarin untuk beli mobil masa yang? belilah mobil masa karena sama saya jarang keluar yang kedua kantor saya lima menit dari rumah saya berencana setelah ini mau pakai sepeda jalan kaki bisa saya pernah coba jalan kaki sekitar 30 menit dari kantor rumah boleh mulai mendata untuk barang-barang yang gak dipakai kira-kira mau dikemanakan ini boleh memuliskan panti asuhan bang sampah tetangga yang sekiranya membutuhkan silahkan gabung di komunitas atau dibilangkan saling beri nanti boleh dibantu sama panitia misalkan dibuka Instagram saling beri di sana ada link pendaftaran ibu isi data kemudian nanti ibu akan pilih sesuai dengan kotak kalau Jakarta di Jakarta kalau Bogor di sana ya tinggal kalau ada kebutuhan silahkan nggak mesti jadi ketika kita mau memberi barang tiba-tiba diguru pagi-pagi misalkan beri misalkan ya oven udah dipakai kalau orangnya pagi mutu langsung cepet-cepetan terima gitu ya Oke sudah jurnal ya nanti kalau bingung misinya atau ada pertanyaan boleh ditanyakan ke saya boleh lewat handphone buat atau lewat boleh lewat chat WA atau DM di Instagram baik-baik disini 1137 mau diskusi atau mau praktek cara melipat praktek dulu aja kali ya kan praktek dulu aja bebas-bebas kalau praktek kalau praktek kayaknya kemudian ada salah satu meja ini ya boleh oke cepat boleh balik ya boleh mungkin diposongkan salah satu meja ya 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 Terima kasih.